selamat menikmati selamat menikmati kebo kicak yang telah puas membalas perlakuan penduduk kini memutuskan untuk mengembara kebo kicak mengembara dan berhenti di sebuah padepokan ia melihat dua orang sudah berlatih tanding kebo kicak memberanikan diri untuk masuk dan bertemu dengan pemimpin padepokan maafkan saya izinkan saya memperkenalkan diri nama saya kebo kicak apa yang membuat tuan datang di padepokan rusuk kami ini saya ingin menjadi murid disini pemimpin padepokan pun menyetujuinya tapi dengan syarat seluruh ilmu yang didapatkan harus digunakan untuk kebaikan dan membantu orang lain kebo kicak berlatih dengan racin bersama kakak seperguruannya sehingga pada suatu hari pemimpin padepokan merasa jika mereka sudah menguasai seluruh ilmunya Surontanu mendapat pusaka dari gurunya yaitu kebutunggangan kebo kicak memohon pamit dan melanjutkan pencarian kepada ayahnya yang berada di kerajaan Majapahit kebo kicak menjelaskan maksud dari tujuannya ke kerajaan Majapahit pengawal yang tidak percaya pun bertarung dengan kebo kicak sehingga patih yang mendengar keributan menuju gerbang patih menyuruh kebo kicak untuk membunuh bajul ijo yang ada di sungai berantas dan membawa bukti berupa batu tempat yang bajul ijo bertapa pertarungan itu dimenangkan oleh kebo kicak sehingga ia diberi hadiah di wilayah di bagian barat yang sedang terjadi wabah kebo kicak mendapat informasi jika wabah tersebut karena kebo tunggangan milik Surontanu ia pun menemuinya weh ganda izinkan aku membawa kebo peliharaanmu kebo ini telah menyebabkan wabah di desaku kau kan tahu bahwa aku diberi amanat oleh guru kita untuk menjaga kebo ini mereka berdua bertarung dengan sengit sehingga mengeluarkan aura yang berwarna hijau dan merah aura yang keluar menyelimuti daerah tersebut sehingga daerah tersebut disebut dengan jombang yang arti kata hijau hijau dan abang merah nah teman-teman terima kasih telah menyaksikan dongeng saya tetap dukung saya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton